Kalau di udara Lampung itu kan bagiannya dengan Sarkem satu Kalau di Lampung itu banyak jalan berlubang Kalau di Sarkem banyak lubang berjalan Jangan menganggap istri itu sebagai beban Kalau Anda menganggap istri itu sebagai beban Berarti Anda tidak cinta dengan istri Anda Waduh tanggung jawab itu Berarti kamu tidak cinta Makanya begitu istri saya itu sakit Ini harus bolak-balik ke Malaysia Ke Kuala Lumpur untuk beliau berobat Dia bilang sama saya Maaf ya Bapak, saya merepot ya Bapak Loh, kamu salah Kalau saya merasa repot gara-gara kamu Berarti saya tidak cinta sama kamu Saya bilang sama dia Bunda Bedakmu memang tebal Tapi kamu harus yakin Cinta kepadamu lebih tebal di bedak-bedakmu Codor di lawan Jadi Saya malam hari ini pengen kemudian Kawan-kawan ini tidak menganggap ibadah sebagai beban Kenapa hari ini kita kalau ibadah itu merasa kok berat banget Karena menganggap ibadah itu sebagai masalah Sementara kalau kanjik Nabi itu ibadah dianggap sebagai solusi Saya kasih santor Kanjik Nabi Muhammad itu kalau badannya capek Beliau kesel banget badannya ini Saya Tanya sama istrinya Siti Aisyah Yang kemudian Yang kemudian Bilal Bila itu siapa? Tukang agar Bilal itu orangnya Tukang agar Labung itu yang kita memeripati Tapi santai-santai Abu Lahab itu tampan putih Abu Jahal tampan dan putih Tapi dilarah oleh Allah Bilal bin Rabduan hitam legam Tapi dirindukan oleh bila dari surga Maka saya doakan Makan masuk surga pertama kali Berangkat habis pengajian Bisa ngirang-ngirang santai Kalau kamu dibuli Dasar kamu hitam Tahu jawab Putih bukan berarti suci Hitam bukan berarti kontrol Bobinya kain kapan putih Menakutkan Kain kis waktu menghubus kabah hitam Tapi menyenangkan Kalau ibadah ini Jadi Kalau kanji nabi itu capek Solusinya bukan istirahat Bukan tidur Istirahatnya kanji nabi itu apa? Solat Kan kebalikan dengan kita Kalau kita capek Solusinya adalah tidur Begitu dengar ibadah Waktunya solat dianggap Beban Langkah jilat ini Lah kesel Yang dicari apa? Bilang bin rabah Nunggu Kok bilang bin rabah Belum datang Berarti belum datang Waktu solat Karena kalau mau solat itu Biasanya bilang datang Kemudian mau memandangkan Adan di Ajaran Rasulullah Bilang nanti Aku ingin Dan solat Sementara kalau kita itu Ibadah dianggap masalah Tidur dianggap Solusi Coba anda lihat Jam 2 malam Bangun The Law Liga Champion Nunggunya dari jam 12 Jam 2 baru main Jam 4 Selesai Adan Suboh Kurang 30 menit Setengah 5 Biasanya Ngeteli Adan Suboh Apa di bablas kita dulu Nunggu bal-balan Dari sore Sampai jam 2 Main sampai jam 4 Kita kuat Nunggu Adan Suboh 30 menit Kita gak kuat Tuhan mau pengampun Itu sama Orang yang bergaya Solat Pertanyaanku Malaikatnya mau Amlok pipir Pertanyaanku Pertanyaanku Baca-baca itu Kerja ragel Nyambut dawa ragel Gawanya turat dulu Gak bisa takus Ini WA Akan indah pada waktunya Eh datangnya Obat indah di rumah Gebe John Gebe Gak-gaknya turumu Mereng Utakmu meru-mereng Jadi Kalau kemudian Ibadah itu Dianggap Beban Ya Saya sering ditanya Begini Kalau saya ngaji Di luar kota Saya itu kan Gak pernah berhenti Sama sekali Sampai Saya cari waktu Untuk nyantem Saja Gak ada Gak ada Waktu lawang Sama sekali Seminggu Pergi Pulang Subuh Siapnya Berangkat lagi Sepuluh hari Pergi Pulang sebentar Berangkat lagi Orang-orang itu Sampai dokter-dokter Itu tanya sama saya Begini Dengan doping Yang diminum Itu apa Kuat banget Saya Sampai sekarang Gak ada doping Saya itu Cuma minum Air kelapa Sama kopi Di mana-mana Seperti Gak ada Minum vitamin Macem-macem Padahal Kalau saya Ngaji di Sumatera Dari satu tempat Ke tempat Yang lain Perpindahan Bisa 4 jam Dengan jalan Seperti Kalau di Darah Lampung Itu kan Bagaimana Dengan Sarkem Saru Kalau di Lampung Banyak jalan Berlubang Kalau di Sarkem Banyak lubang Berjalan Saya sama sekali Gak ada doping Ya karena Rasa cinta saja Seneng saja Nelakon Secapek apapun Begitu saya masuk Ke stadion Ke lapangan Ke Pengajian Yang hadir Puluhan ribu orang Seperti Ya sudah hilang Rasa capeknya Itu hilang Kenapa? Karena saya Menjalani Apa yang menjadi Kewajipan saya Dengan enjoy Saya bahasanya beginilah Kalau tamu Mergo duit Kalau buju Mergo cinta Enak Enak Cinta Oh ini Cinta 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 Ya untuk Orang Mau Kalau ketemu istri di rumah, pura-pura mati Codoh, codoh Jadi orang lantai kurang ajar Lantai cewek di dalam, wow Lantai buju di rumah gue Saya kemarin di Jakarta itu, sekarang lewat Kalimalang ngaji di Jakarta Timur Dan lewati sepanjang Kalimalang itu lakukan bambat di situ Dan saya iseng buka cendela Waktu itu saya buka cendela itu bambat ini, ko sini Halo Presiden Londre Kalau di Jawa Timur itu saya dapat judulkan Presiden para pendosa Makanya kalau masuk Jawa Timur itu di Surabaya, di Ponoroko, kaos-kaos itu Terus sebutan orangnya Presiden para pendosa Di Alhamdulillah para preman, anak-anak yang dianggap nakal Lalu ngaji semua Nah, rasa cinta ini seharusnya menjadi ruh terhadap ibadah Jadi ibadah gue Ikhlas itu, kan kalau ngomong ke ikhlas itu lah aneh banget Ikhlas itu kebijakan banget Tapi lah ngomong cinta, orang itu langsung punya gambaran Kalau orang itu ngomong ikhlas itu banyak yang gak tau gambaran Ikhlas itu sak-saknya kebijakan Kalau saya sering mencontohkan Kalau saya sering mencontohkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih